Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemisah bertemu lagi bersama saya Hera Wati Munte Pemisah beberapa menit ke depan kami akan menyampaikan informasi berita-berita terkini dari Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Utara dan isu-isu yang lagi tren di tengah masyarakat masih dalam program 7 Inspirasi Untuk Anak Negeri Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemisah Mona Lisa hari ini kita akan mengajak pemisah untuk melihat secara langsung bagaimana budidaya lebah berbagai jenis lebah dibudidayakan di Peternakan Madu Pola Ngauli Group disini pemisah ingin belajar bagaimana budidaya daripada lebah madu wah sungguh sangat luar biasa pemisah disinilah gurunya yaitu Bapak Aam yang notabeneya sebagai pegawai di Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara untuk itu pemisah kalau ingin melakukan budidaya madu untuk belajar budidaya madu datang kemari dan bisa langsung kontak melalui medsos atau bisa nomor kontaknya hubungi Pak Aam agar kita bisa bagaimana menciptakan ekonomi dari Ternak Madu ini dan pemisah ini tidak membutuhkan lokasi yang lebar gitu artinya lokasi yang seadanya kita sudah bisa membuat pertanakan lebah trigona untuk itu pemisah mau tahu seperti apa ikutin kita ya pemisah inilah lokasi budidaya lebah trigona pemisah boleh lihat begitu banyaknya kotak-kotak dan pemisah ini kebetulan di daerah sepadan daripada sungai babolon daerah-daerah yang tidak dipergunakan airnya dimanfaatkan sehingga menjadi lokasi budidaya lebah trigona pemisah kita mau cek dulu ayo sungat itu punya karakter berbeda pertama dari sifat hijrahnya sifat hijrah kalau yang apis itu gampang kabur dia di saat tidak ada sumber pakan dia hijrah tindak kalau ini yang lebah tanpa sungat ini dia lebih aktif kita di saat musim hujan tinggi pun curah hujan tinggi dia aktif ini aktif dan masih kita bisa panen paling tidak 20 atau 1 bulan sekali bisa panen rumah kemudian kemarin ada mahasiswa dari fakultas peternakan Andalas mereka melakukan penelitian produksi madu dari stainless bini jadi ternyata apa yang dipanen dari halaman rumah sampai ke sini itu bisa 6 rasa bahkan 6 warna rasanya beda warnanya juga beda gitu kan jadi ini yang dari setengah segi tadi jadi ini kemudian ini ini enaknya tadi karena karakternya berbeda sama apis ini lebih aman untuk dipelihara dan tidak mau kabur tidak mudah kabur tadi karena ada beberapa titik di kota Pematang Siantar ini teman-teman juga sudah mulai ngembangkan ada beberapa titik model pemeliharaannya seperti ini kemudian ini adalah daerah sempadan sungai Bagolon dia butuhkan juga ya jadi jikalau masyarakat dari daerah hulu sampai ke daerah hilir mengembangkan budi jaya lega madu insya Allah akan menambah pendapatannya bagi masyarakat itu dari sebelah sini dengan yang lain rasanya ini manis manis tapi cenderung warnanya hitam ya hitam hitam total coba nanti yang ini coba beda rasanya coba mana tahu berbeda kenapa sekarang abang dulu sini reporter mari sini kan biar nengok kalau di apa bisa menghasilkan menghasilkan oke jadi gini yang abang hisap ini bang yang paling banyak ini adalah lebahnya adalah lebah pekerja karena satu keluarga lebah ini itu terdiri dari tiga kasta ada kasta lebah ratu kasta lebah pekerja ini ratunya oh itu yang panjang itu ya ini ratunya jadi ratu ini itu cuma satu ekor saja di dalam satu keluarga lebah ini kemudian ratu ini dia umurnya bisa sampai 7 tahun mana tadi ini 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 oh dia makan apa madu juga ya ratu makan pun disulang oleh lebah pekerja biasanya oh gitu ya jadi lebah pekerja yang berumur muda yang ngasih makan ratu jadi ratu ini tugasnya hanya bertelur saja setelah dia kawin setelah kawin dia bertelur jadi telurnya per hari menurut pengamatan kami ya karena kami sudah pernah menghitungnya itu antara 500 sampai 2.500 diletakkan dalam sel-sel sarang ini oh gitu ya per hari per hari ya per hari nah ini di depan dulu biar kita perangkan juga bagian dalamnya ada pejantan pejantan ada ya nah ini pejantannya Pak ini yang paling besar mana tadi bawah ya turun itu jantannya ya hampir sebesar badan ratu cuma dia lebih pendek badannya oh dia pendek dia ya lebih pendek dia warnanya hitam hitam dia hitam dia ya nah ini yang api secerana ya jadi pejantan ini jumlahnya api secerana ini untuk masuk kemari dipancing atau gimana untuk mendapatkan koloni lebah ini itu ada 3 cara ya kemudian ada kita membeli sistem paket sistem paket ini udah jadi seperti ini kemudian kita beli mudah-mudahan sebulan berikutnya udah bisa panen begitu ya yang pertama yang kedua berburu di alam biasanya kan ada lebah-lebah yang tiba-tiba menggantung gitu kan pohon itu bisa kita pindah yang api secerana api secerana ya karena ada yang menggantung di pohon juga itu namanya apis dorsata itu tidak bisa dibudidayakan kemudian yang ketiga kita memasang perangkap untuk mencari ratu untuk mendapatkan koloni koloni ya karena bukan ratu aja yang kita cari oh gitu koloni lah ya dengan ratu dan semua lah include ya jadi memasang perangkap tadi dengan gelodokan tadi nanti lebah-lebah liar yang melakukan pemecahan koloni dia akan masuk ke situ ke situ dia ya setelah satu bulan berikutnya baru kita pindah ke kotak pemeliharaan ini gitu ya itu ya kemudian biasanya pemanen madu ini itu ada beberapa cara ya dengan menggunakan ekstraktor kemudian dengan memanen madu sarang tentunya ini yang udah kita potongin ini kemarin dipanen madu sarangnya itu dulu biar kita turunkan dulu lebahnya selama ini masyarakat kan sering bilang oh madunya murni ini gitu kan belum tentu madu murni pun mungkin kualitasnya jelek akibat dari apa gitu kan kalau madu murni ya oke ini kan banyak madu yang di luar ini yang belum tertutup ya kalau misalkan paling banyak adalah madu yang belum tertutup ini kemudian kita panen otomatis madunya adalah kualitasnya rendah oh murni tapi dari sarang gitu kan tapi kualitasnya jelek gitu kan nah kalau kita panen ini madu yang sudah tertutup ini ya ini ada kemungkinan madunya adalah kadar airnya sudah rendah artinya di packing orang itu juga lah ya lebah sendiri udah di packing langsung itulah dia sesuai dengan apa ya standarnya mereka jadi seperti itu karena banyak sekali sekarang oh ini madu murni madu murni tapi tidak memperhatikan waktu madu itu mau dipanen itu kayak gimana gitu kan berarti ada juga apanya apa pahamnya artinya harus kita kita lihat dulu posisi kita perhatikan lah iya bukan asal panen aja gitu ya coba ini madu tua ini kan udah ditutup oleh lebah kan jadi seonya udah ditutup nah kan beda sama yang ini masih terbuka ini ya ini terbuka-buka kalau ini otomatis kalau kita panen kadar airnya masih tinggi masih tinggi ya kemudian kalau yang ini itulah yang dibilang sama masyarakat kok gak asli madunya gitu ya padahal ini madu asli karena kadar airnya masih tinggi masih tinggi akibat kadar air tinggi ya mungkin Babe pernah beli madu ketika buka tutupnya gas madunya terus berbuih kan kadang-kadang airnya tinggi ya bukan kadar airnya tinggi bang semua punya kadar air nah ya jadi ini madu yang tua adalah seperti ini ya ya oke jadi kadar airnya sudah rendah kalau udah kita panen gitu kan oke kita kita icip madunya langsung mana tahu nanti beda madu yang ada di rumah abang ya nanti di bulat di apa katanya ya kan abang punya madu gak di rumah ya ya potong mari biar gak banyak kali ya banyak kali nih coba coba rasanya ini dia madunya kita mau cicipin rasanya manis aduh aduh manis manis oke oke mas jadi kalau madu tua seperti itu kalau madu muda kata pak rohman dia masih pakai lipstick muda madunya paham 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 dia muka kawin dia ya 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 dari pasangan pemisah inilah salah satu bagian daripada budidaya kenak madu yang dilakukan oleh lebah madu klora noli yang mutabinenya gurunya adalah pak am ini ya guru besarnya dan disini juga pemisah para akademisi juga hadir sini untuk pelatihan bagaimana proses daripada pemeliharaan madu ini dan ini pemisah kita lihat disini agak serem juga nih pemisah ya tapi yang pastinya pak am bilang gak apa-apa gitu jadi kalau pemisah ingin tahu seperti apa pengelolaan madu api stirana ini ayo bawa teman-teman keluarga datang kemari dan madunya juga luar biasa let's go selamat menikmati selamat menikmati